Ya Allah ya Tuhan, lagi maha belasih maha penyayang, temukanlah duit aku 12 ribu ya Allah. Aksi seorang bocah yang bersedih lantaran uangnya 12 rupiah ribu hilang viral di media sosial. Dalam video yang beredar dia berdoa berharap uangnya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bukannya prihatin, mayoritas warganet justru dibuat tertawa setelah melihat video ini. Diketahui, bocah laki-laki itu berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Dilansir tribun tanda hubung video.com dari video yang beredar, tampak si anak merekam kesedihan dan kekesalannya kehilangan uang sebesar 12 rupiah ribu. Ia sampai menangis dengan terseduh-seduh, atas kehilangan uang tersebut. Ia kemudian menyebut bahwa uang tersebut merupakan uang yang hanya dimilikinya saat ini. Ia menekankan jika uang tersebut hendak digunakannya untuk jajan. Video tersebut diakhiri sambocah dengan terus menangis dan menunduk. Aksi lucunya itu kemudian tersebar di berbagai jejaring media sosial diantaranya Instagram dan Facebook hingga viral sejak Rabu, tanggal 13 Oktober 2021. Dikonfirmasi oleh tribun sumsel.com, sosok bocah dalam video tersebut ialah Zaki Van Fadilah berusia 11 tahun. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Zaki anak dari pasangan suami istri Iman, 39, dan Reni, 35, warga Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Jambe kecamatan Sukarame, Palembang. Saat ditemui di kediamannya, Zaki tampak malu-malu menjawab perihal dirinya yang kini tengah viral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!